Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel yang sama Budi Jux Oke teman-teman di depan kita adalah sebuah efek Eho ya teman-teman untuk halo halo ya teman-teman untuk karaokean ini tuntun mantep temen-temen efek ini membutuhkan suplai tegangan 12 volt single ya teman-teman seperti ini enggak pakai City ini teman-teman cuma Eho ini harus memakai ini tuh ya temen-temen tegangan yang stabil yang memakai adaptor bisa biar enggak tegangannya naik turun kalau naik turun nanti cenderung ke noise ya temen-temen jadi untuk mensiasati tegangan tetap stabil saya memakai IC 7812 ya temen-temen seperti ini Oke enggak kelihatan 7812 ya temen-temen IC ini kita taruh disini ya temen-temen karena ini nanti saya pakai trafo jadi mungkin tegangannya enggak bisa stabil Oke disini saya jelaskan ini untuk input dari tegangan ya temen-temen ini ini input yang tengah ini untuk ground-nya yang ini untuk output 12 volt ya temen-temen temen-temen pemasangannya cukup mudah disini saja ya temen-temen oke satunya disini nah seperti ini jadi kenapa harus pakai IC ini untuk penyetabil tegangan ya temen-temen agar tidak noise jika temen-temen punya adaptor enggak papa pakai adaptor saja cuma saya disini pakai trafo ternyata oke nah seperti ini ini pakai mix1 mix2 out dan ground kayaknya langsung saya solder disini sudah selesai seperti ini Oke tahap selanjutnya kita pakai tune kontrol ya temen-temen untuk kontrol sebentar seperti ini ini dan kontrol seperti ini terserah turn kontrol yang bagaimana ya menurut sama saja pemasangannya ini bass middle triple volume dan sumover ada tune kontrol yang jenis juga tidak apa-apa pemasangannya oke pemasangannya itu disini ya temen-temen saya sering memakainya di potensio bass yang tengah ya temen-temen ya ini yang bass ini temen-temen bisa juga yang volume juga bisa ya temen-temen tergantung selerasi pemasangannya ada juga yang untuk pemasangan pada input juga ada dan outputnya juga ada cuma saya lebih suka di ini ya temen-temen potensio bass yang tengah ya temen-temen nah kita pasang disini kita lihat nah ini yang tengah ya tengah oke agak kesini oke disini saya memakai resistor ya untuk biar enggak tarik-tarikan suaranya ini nilainya satu kilo temen-temen bisa pasang satu kilo sampai 10 kilo ya temen-temen itu juga tergantung selera ya temen-temen mau suaranya ya kayak agak ringan atau agak berat oke langsung aja saya solder di potensio tengah bass untuk resistor di potensio tengah ya temen-temen oh ini yang nanti aja temen-temen untuk disini temen-temen maaf oke pemasangannya disini ya temen-temen eh ya disini jadi ini untuk potensio bass yang yang tengah kita pasang ini nah seperti ini dan ini untuk ground-nya oke sudah seperti ini selanjutnya kita urutkan pemasangannya di outputnya nah ini outputnya kita kasih resistor ya temen-temen sebentar ini agak sulit oke nah dan untuk ground-nya juga sama di sinyal sebelahnya oke seperti ini ya temen-temen untuk pemasangan outputnya sudah selesai tinggal kita pasang input untuk halo-halonya untuk mic di sini saya memakai dua mic ya temen-temen temen-temen juga nggak papa pasang satu ya boleh dua juga boleh ya temen-temen ya kalau pasang satu ya tinggal pakai ini untuk plusnya dan ini untuk ground-nya karena saya pasang dua jadi pakai saya pakai kabel skerm seperti ini temen-temen untuk satu-satu ya untuk ground-nya saya sambung jadi satu oke kita sesuaikan nah pemasangnya seperti ini temen-temen oke ya ini untuk mic-nya pakai dynamic ya temen-temen dan sekarang yang terakhir untuk supply-nya supply-nya supply tegangan kita pakai trafo trafo ampere ya temen-temen nah disini disini sebenarnya saya pakai step-down tapi di tutorial ini saya pakai IC 7812 ya temen-temen kita pasang plusnya disini temen-temen nah ini plus dan untuk negatifnya di CT ya temen-temen kita pasang kabel kita pasang kabel dulu ini untuk plus ini untuk negatif disesuaikan juga ya temen-temen ini untuk input plus ya temen-temen nah disini input plusnya plus dan untuk ground-nya sebentar ini untuk negatifnya ya moment kita pasang yang di tengah ya kaki tengah oke jadi pemasangannya seperti ini tinggal kita tes ya temen-temen oke temen-temen jadi ini sudah saya colokkan semua ya temen-temen ini sudah saya rapikan sudah saya masukkan saya kasih kenop dan ini untuk mic-nya ya temen-temen saya pakai mic dynamic seperti ini mic yang biasa ya temen-temen nggak apa-apa untuk pengetesan saja oke langsung saja kita besarkan ya temen-temen itu suara bluetooth ya temen-temen oke oke langsung aja cek oh sebentar saya nyalakan dulu lupanya temen-temen cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1 2 3 ini suara saya di mikrofon ya temen-temen ini bisa diatur-atur temen-temen untuk eho nya ini untuk speed ya temen-temen ah sebentar saya buka cek 1 jadi ini belum eho ini saya buka eho nya ya temen-temen cek 1 cek 1 cek 1 cek 1 1 cek 1 2 cek 2 cek 2 1 cek 1 cek 1 2 3 ya ini suara saya di mikrofon dan ini suara saya yang ada di HP ya temen-temen rekaman pakai HP cek 1 2 3 mantap temen-temen suaranya no noise oke cek 1 jadi seperti ini ya temen-temen pemasangannya jangan sampai salah jalurnya ya temen-temen harus pakai IC7812 agar tegangannya stabil ya temen-temen oke terima kasih sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa like, komen, share, dan subscribe